Penangkapan seberi truk yang diruga terlibat pencurian telepon genggam diwarnai kejar-kejaran dengan polisi. Sopir itu bahkan melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga nyaris menabrak sejumlah polisi. Truk berwarna kuning ini melaju kencang seolah tak peduli dengan barikade polisi yang menghadang di depan mapolsek buluhan Jember, Jawa Timur. Tak ingin buruannya lepas, aparat mengejar hingga akhirnya truk bisa dihentikan. Namun truk itu sempat menyerempet mobil polisi yang melakukan pengejaran. Melaku tidak kooperatif dengan melarikan diri dengan menggunakan kendaraan truk bok dan akhirnya terjadi kejar-mengejar dengan anggota kami yang di lampangan. Sempat terjadi penyempetan terhadap anggota kami yang menggunakan mobil. Sopir truk yang ditangkap diduga terlibat dalam kasus pencurian telepon genggam milik seorang kepala desa di wilayah Balung Jember sekitar satu bulan lalu. Saat mengeledahan, polisi menemukan barang bukti ponsel korban. Namun sopir truk mengaku mendapatkan ponsel tersebut dari seorang rekannya. Kini polisi terus melakukan pengembangan penyidikan dan memburu pelaku utama dalam kasus pencurian itu. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur.